Alhamdulillah sudah siap menu makanan buka puasa hari ini tapi kok ada yang kurang ya apa ya minum udah makanan udah Astagfirullah kurma iya kurma kok bisa lupa ya Leo sudah main gamenya ya sudah memahrib sebentar lagi buka puasa bentar ya mau bentar ya bentar lagi iya ya Alhamdulillah sudah mahrib nak ayo Leo kita buka puasa iya ya ayo Leo iya ya 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 Wah, nikmat sekali menu makanannya. Alhamdulillah ya. Leo, cuci tangan dulu, nak. Tadi abis main apa? Hei, iya, bu. Leo, baca doa buka puasa dulu ya. Ikuti ibu. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu. Wabika amantu wa'ala rizkika aftortu. Wabika amantu wa'ala rizkika aftortu. Birahmatika ya arhamarrohimin. Birahmatika ya arhamarrohimin. Alhamdulillah. Yuk, kita sholat mahrib dulu. Kak, yuk sholat dulu. Nanti abis sholat mahrib dilanjut lagi makannya. Iya, bu. Bentar. Abisin es cendol nih. Masih antri wudu. Satu lagi, ah, makan gorengannya. Kakak, sudah dulu nakannya. Ayo, amul wudu. Sholat berjamaah. Hehehe, ia, ia. Sampai jumpa. Kok nggak dimatiin si TV-nya? Eh, tunggu. Kok ini tayang sekarang sih? Ya, udah lama belum ya? Apa baru mulai? Kakak mana, bu? Tadi sih, ambil wudu ya. Suruh cepat, bu. Biar nggak terlap waktu sholatnya. Kakak. Kak Ina. Iya, bu. Buruan, kak. Ditunggu sholat berjamaah. Iya, bentar, bu. Kak Ina. Iya, bu. Astagfirullah, itu apa? Ada apa, kak? Nggak, nggak, nggak apa-apa, bu. Kalau aku cerita, pasti malah disalahin. Yem aja deh. Tapi, ibu kok senyum-senyum. Pasti ibu udah tahu apa yang terjadi. Makanya, jangan suka menunda-nunda sholat. Tuh, kan, ibu emang sudah tahu. Terus, TV-nya sudah dimatikan belum? Belum, bu. Hmm, kakak, kakak. Sudah siap, kan? Yuk, kita mulai sholat ya. Allahu akbar. Sub indo by broth3rmax Nggak terasa sudah 13 hari puasanya. Besok, udah yang ke-14. Iya, kak. Makanya, jangan disiasiakan waktu Ramadan ini. Semaksimal mungkin digunakan untuk ibadah. Karena pahalanya berlipat-lipat banyaknya. Kak, Rio mana ya? Kok nggak kelihatan? Paling sama ayah, bu. Mau bareng pulang nggak, ya, Leo? Atau sama ayah? Ada ayah ini, bu. Nanti kalau mau pulang, pasti ajak ayah untuk kanter pulang. Iya sih. Yaudah, kita pulang duluan aja, kak. Kalau gitu. Iya, bu. Kak Ina juga masih terasa haus. Tadi buka puasanya masih kurang puas minumnya. Takut keberat pipis pasal latara weh. Jadi mau buru-buru minum. Astagfirullah. Ibu, hehehe. Kaget, ibu, nak. Iya nih, bikin kaget aja, dek. Emang tadi Rio di mana? Kok dicari-cari nggak kelihatan? Hehehe, Rio ngumpet di tiang itu, kak. Dia juga lihat ibu sama kakak nyaliin Rio. Huh, dasar. Udah-udah. Yuk kita pulang. Kasian, kakak udah haus mau minum. Kemana lio? Surut ada rusan kok malah ngilang. Apa udah pulang sama ibu? Udah pulang beneran belum ya, lio? Coba deh, cek di luar. Kalau nggak ada berarti pulang. Udah nggak ada anak-anak main. Berarti dia udah pulang. Yaudah deh, pulang juga kalau gitu. Assalamualaikum. Huh, kok lemes ya. Capek banget rasanya baru jalan dari masjid ke rumah. Asik, goreng-gorengnya masih ada. Bismillah dulu, dek. Main makanan aja. Lupa, kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak mau air minumnya, dek. Ya, habis, kak. Ambilin, dek. Di kulkas yang dingin. Ih, kakak. Nyuruh-nyuruh, nih. Amasin diri sana. Kan, kakak minta tolong, dek. Kakak lemes, nih. Haus banget. Yaudah sebentar. Nah, gitu dong. Adik kakak ini emang baik banget. Terima kasih telah menonton. Lama bener ngambilnya. Lio, dek. Bang banyak, sih. Lio, kamu ngapain? Dipanggil-panggil, kok gak nyawet? Seru lah. Kamu kenapa, dek? Yaudah. Kamu kok dingin gini? Kamu ngiat apa? Yaudah, yuk kita ke depan. Tenang ya, kamu udah ada kakak. Gak usah takut ya. Sayakuluna salatatum wabi'uhum kalbuhum. Bu, ibu. Lio, bu. Hmm, kayak kakak suara panik. Bu, ibu. Iya, kak. Dek, udah. Gak ada apa-apa. Gak usah takut ya. Ada apa, kak? Ibu, takut, bu. Kakak juga gak tahu, bu. Tadi Lio ambil air minum buat kakak di kulkas. Kak Ina tunggu, kok lama banget. Kak Ina panggil-panggil gak nyawet. Kakak samperin lagi ketakutan di depan kulkas. Udah, Lio gak apa-apa. Emang, Lio liat apa tadi di kulkas? Liat pocong, bu. Pocongnya jahatin Lio gak? Enggak, bu. Tapi liatin Lio. Pocongnya masih ada gak? Waktu kakak datang tiba-tiba hilang. Yaudah, kita berdoa ya. Semoga tidak menganggul Lio lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Lio kenapa, bu? Abis liat pocong katanya ya. Oh iya? Di mana? Di deket kulkas ya. Kakak liat juga. Gak liat ya. Kakak liat Lio udah matung di depan kulkas. Mungkin akibat Lio tadi main-main di luar mesjid. Jadi ada yang ikut tuh. Ayah. Hehehe. Iya maaf bercanda, bu. Hehehe. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 ingat gak boleh gitu iya bu siapa maghrib-maghrib bertamu iya sebentar iya ada apa ya lionya ada mau ajak main lio tadi udah janjian mau main bareng ya wah anak ini siapa gak pernah liat anak ini deh mukanya juga pucat ya wah kakinya kayak gak natak wah gak beres ini dengan dua anak ini lionya gak main dulu ya mau sholat maghrib kalian pulang dulu ya iya kak permisi ya wah itu tadi hantu atau apa ya ih serem sholatah kok lama amat sih kak udah dari tadi nih lio gak boleh gitu hei iya bu ingat ya yang khusu jangan mikir kemana-mana Allahuakbar Allahuakbar emang lio udah janjian dengan teman tadi maghrib mau main bareng gak ada janjian kak kak teman lio lagi pada mudi iya juga ya lah terus tadi siapa yang cariin lio yang mana lio tau kak udah ayo kak buruan hmm yaudah ayo bang beli ciloknya ya 10 ribu aja bang beli ciloknya ya baik neng loh itu kan nih yang tadi cari lio untuk main lio dek lio apa kak sini bentar deh nanti dulu kak ini lagi beli darlung sebentar aja sini nanti dulu ah aset lu mereka bener dia hantu neng neng ini ciloknya neng oh iya bang ini uangnya lio kamu udah belum belum kak masih digoreng lio coba diliat bawah pohon sebelah gerobak jualan cilok ada apa ada anak sedang berdiri gak 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 ada oh iya sudah gak ada ayo kak ayo kak pulang ya sudah nih beli darlungnya kak kak ina iya dek malah bangong ayo pulang ini ayo kak sejak yuk 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 berarti yang kosong ada garam kecap sama lada semuanya wajib dibeli bu bu kak ina pamit pergi ke warung sekarang ya sebentar kok ngapain kak beli bumbu bu biar besok pagi gak buru-buru gak apa-apa besok aja kak lagian ini mau maghrib mendung pula di luar tapi bu sebentar aja cuman beli bumbu gak kemana-mana lagi kok ya sudah terserah kamu cepat kembali ya siap bu ibu gak perlu khawatir kakak bawa payong untuk persiapain kalau hujan baiklah hati-hati iya bu hmm kayaknya emang mau hujan deras gak apa-apa ah cuma beli bumbu aja sebentar sepi banget biasanya rame bucil mau berangkat ke masjid anginnya makin kenceng grrrr dingin terimakasih terimakasih ah uh kaget banget untung bawa payung tapi ada petir sama angin kenceng mau pulang jadi ragu-ragu lu lalu Udah azam, gue belum di rumah Kenapa perasaan gue jadi gak enak ya Udah lah, terabas aja Ada apa ini? Kayak ada yang ngawasin gue Kayaknya ada seorang di balik pohon itu Jangan-jangan, dia mau ngerjain gue Siap-siap aja gue lempar batu loh Biar benjut kalo nengol Hah? Apa itu? Dia bener-bener nyeramin Padahan gue yang bener-bener gak bisa gerak Kaki gue sama sekali gak bisa digerakin Ayo dong, bisa Landungi hamba ya Allah Bismillah Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Kakek gue bisa digerakin Ya Allah Sampai hujan deras Kakak belum pulang juga Ibu kenapa? Ibu khawatir sama kakak Di luar sedang hujan angin Ibu gak usah khawatir Sebentar lagi pasti sampai Ayo ibu, kita masuk Iya Besok itu Mau hilang Aduh Ini rupanya yang ikutin gue Serem banget ya Allah Pasti itu makhluk yang Kalo makin berkeliaran Subhanallah Kamu kok jadi basah kuyuk gini kak Tadi pas pulang Kakak liat sosok hantu Yang nyermin banget bu Badan kakak Sampai gak bisa digerakin Sekalinya bisa kabur Hantu itu tiba-tiba ngejar Dan udah muncul di depanku Jadi saking kegetnya Kakak jatuh Itu akibatnya Kalo nasihat ibu gak didengar Kalo waktu mahrib hampir tiba Lebih baik kita di dalam rumah saja Kak Ina takut banget bu Gak lagi-lagi kakak keluar maghrib Hmm Sekarang kakak bersih-bersih Terus sholat maghrib ya Minta pertolongan sama Allah Iya bu Terima kasih ya bu Sudah mengundang saya Sudah mengundang saya Untuk buka bersama di rumah ibu Sama-sama bunda Asal jangan kapok ya Ya enggak lah bu Malah seneng Bisa makan bareng Dengan kalian semua Oh iya Bunda kan gak ada yang jemput Pulangnya gimana Mau diantar Apa gimana Gak usah Biar saya naik ojek online aja Kak Ina Iya bu Kamu mau gak Antar tante pulang ke rumah Oh gak usah bu Biar saya naik ojek online aja Iya tante Biar kak Ina Antar aja Gak apa-apa bun Toh rumah bunda Gak jauh ini Takut ngerepotin kamu kak Gak apa tante Kak Ina yang bersedia kok Jadi ya gak ngerepotin Hehehe Benar bu Mendingan Diantar kak Ina Oh yaudah Kalau gitu Saya terima kasih banget loh ini Malah jadi gak enak saya Sama-sama bunda Kakak Minta tolong diantar ya Siap bu Tante mau jalan sekarang Boleh kok Biar kamu pulangnya gak kemalaman Oke tante Sebentar ya Kak Ina pake jaket Dan ambil kunci motornya Ayo tante silahkan naik Jangan lupa helmnya dipakai ya tante Iya kak sebentar Tante pake helmnya Sebentar kak Bunda Ini dibawa ya Buat di rumah Ya Allah bu Pake dibawain segala Udah gak apa-apa Buat di rumah Terima kasih banyak loh ini Iya sama-sama Kak Hati-hati ya Baik bu Kita berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Blok berapa ya tante Blok I2 nomor 2 kak Perempatan depan Kita belok kiri Nah nomor 2 Dari perempatan itu Oke tante Astaga Siapa yang ditiris rumah tante Artinya bukan manasnya Ia itu Keliatan dari mukanya Hancur dan rusak gitu Terima kasih ya kak Sudah antar tante Sampai rumah Iya sama-sama tante Tante Yang di teras itu siapa Kak Kamu bisa lihat makhluk halus ya Sebenarnya gak terlalu tante Hanya lebih sensitif aja Kadang bisa terlihat jelas Kadang juga samar-samar Karena tante gak lihat siapa-siapa di teras Sudah kuduga dia bukan manusia Tante Pernah sih Tante diperlihatkan sosok orang dengan muka yang rusak dan hancur Sama seperti yang diceritain tante Hantu itu emang rusak wajahnya Dia sedang duduk di teras Ya sudah gak apa-apa Kamu langsung pulang ya Nanti keburu sepi di jalan Baik tante Saya pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok bau amis banget sih Be Tambah bau busuk lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Dia ikut bersama aku Ya Allah Lindungilah aku Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dia masih ada lagi Jangan sampai Dia ikut ke rumah ini Alhamdulillah Hantu itu gak ikut sampai rumah Iya iya Besok sore Kita kerjain bareng-bareng PRnya Oh iya Gis Tahu gak Dua hari belakangan ini Kalau malem Kadang rumahku bau wangi Kadang bau gak enak Secepat itu berubahnya Aneh kan Ada siluman kali Ah ada-ada aja Udah malem Gis Tidur yuk Biar besok gak telat ke sekolah Oke Bye Udah jam tiga ya Waktunya selat tahajud Hah? Apa aku gak sel denger? Ini kayak suara gamelan Perasaan deket rumah Gak ada yang hajatan Lagian gak wajar banget Jam segini nyalain musik Udah berhenti suaranya Udah berhenti suaranya Aneh Tadi suaranya ilang Kok ada lagi? Astagfirullah Ih siapa sih yang malem-malem Mengerjain? Apa jangan-jangan maling? Gawat Aman Gak ada apa-apa Eh Apa hantu yang lewat? Tadi suara ? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton